Para petani di Sentra Penghasil Beras, Jombang, Jawa Timur menolak impor beras karena hanya akan membuat harga padi petani anjolok. Para petani khawatir harga padi yang saat ini sudah mencapai 4.100 rupiah per kilo akan anjolok lagi jika diguyur beras impor. Karena itulah para petani mendukung sikap dirut perumbulok Budiwase selalu menolak rencana impor beras. Namun di sisi lain petani juga mengeluhkan selama ini masih sulit menjual padinya ke bulok sehingga terpaksa menjual padi ke Tengkulak dengan harga rendah. Pemerintah itu harus menaikkan gabah gitu. Kasian untuk petani. Harga 36 itu yang beli Tengkulak atas siapa? Tengkulak. Kenapa Pak petani lebih milih menjual ke Tengkulak daripada ke bulok Pak? Iya karena di bulok itu kadang-kadang banyak prosesnya sehingga sulit untuk ke bulok. Petani kalau tidak banyak sekali ke bulok itu keberatan karena ada begini administrasi begitu kalau ke bulok. Nah kalau ke Tengkulak itu kan cukup tinggal bersih, nompok uang, sudah.